Jalan pemain asing Persebaya asal Brasil segera merapat, ini bocorannya. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Persebaya, Aji Santoso. Kata dia, calon anak asuhnya tersebut akan bertolak ke tanah air pada akhir bulan ini. Jadi salah satu pemain yang dari Brasil itu sebetulnya harusnya berangkatnya kemarin tanggal 22. Jadi hari Minggu itu ya, kami dapat kabar pagi itu, ternyata dia di bandara ditolak masuk pesawat. Salah satunya karena kendala administratif. Tes PCR-nya itu yang harusnya disarankan itu berbahasa Portugis. Mas K.P. minta bahasa Inggris. Jadi akhirnya ya direskip dulu untuk kedatangan. Ini lagi diatur waktu, moga-moga sebelum Juli dia sudah terbang ke sini. Yang dua kan sudah deal. Nanti, apa? Yang dua lagi. Dua lagi ada lagi proses ini, overloaded. Kalau satu dua hari ini setuju, nanti kita langsung ekskusi. Sudah ngomong sama tim pelatih, paling tidak nanti pekan ke-2 Juni itu sudah rampung. Sudah bergabung ya, sudah karantina dan sebagainya sudah. Terima kasih telah menonton! Saya kira teman-teman supporter pun sudah paham bagaimana gaya tim kami bekerja. Dalam artian kita tidak banyak gembar-gembor dan tidak banyak gaduh di perusahaan transfer dan lain-lain. Tapi saya kira dalam empat tahun terakhir kita sudah menunjukkan track record bahwa kita ya pasti serius dalam pengembangan persepaya ini. Dan setelah pandemi ini ya bukan hanya memikirkan tahun ini, tapi juga kita memikirkan oke setelah ini kita harus punya plan 2-3 tahun ke depan juga. Apalagi kan setelah bertemu dengan teman-teman perwakilan supporter, mereka kan juga ada, kita punya misi bersama bagaimana sebelum persepaya 100 tahun kita sudah harus jadi klub yang benar-benar profesional dan mandiri dan sudah bisa IPO. Jadi itu kan butuh stepping yang jelas dan tegas dan konkret. Saya akan begini sana. Mungkin teman-teman sudah apalah kita bukan tipe yang suka janji-janji macam-macam. Sebelumnya, satu gelandang asal Jepang, Taisei Marukawa, sudah merapat ke Indonesia. Dia masih menjalani karantina mandiri sebelum bergabung dengan tim. Menurut Aji Santoso, faktor utama ia tertarik merekrut Taisei Marukawa tidak hanya karena punya skill bagus. Mental yang dimiliki Taisei Marukawa dikatakan Aji menjadi pertimbangan tersendiri. Saya memilih pemain dengan dua kriteria yang utama, kualitas dan mental. Pemain yang mengg협ikan klub. Saya mengembar makanan di antara ianya kepada Internais których ingin menghargai manifested journey. posisinya kemana sih posisi semua di posisi ada mulai dari belakang sampai depan selamat menikmati yang jelas pemain asing kan saya sudah empat-empatnya sudah saya berikan ke manajemen sudah sudah apa namanya sudah saya sampaikan pemain-pemain yang saya pilih menurut rencana tanggal 31 Mei dia pemain asing asal Brazil terbang ke Indonesia kata Aji Santoso namun Aji masih merahasiakan identitas yang bersangkutan termasuk posisinya juga masih belum diungkapkan oleh juru taktik asal Malang tersebut nanti saja dulu belum saatnya imbu Aji ketika ditanya posisi pemain asing yang akan merapat seperti diketahui Persebaya akan menggunakan slot pemain asing untuk menatap kompetisi Liga 1 2021 Aji akan menggunakan jasa pemain impor di semua posisi ada pecoran dari negara mana kok salah satunya nanti aja nanti biar manajemennya tapi yang jelas saya sudah berkomunikasi dengan manajemen pemain-pemain siapa-siapa aja sudah ada semua tinggal ya tinggal berbicara masalah depan namanya nominal aja kedatangan pemain asal Brazil harus direskedul karena mendapat kendala administratif tes pecernya yang disyaratkan berbahasa Portugis tapi maskapai minta bahasa Inggris akhirnya kedatangannya direskedul terang Ramsur Rahman, Sekretaris Persebaya sekarang kami masih mengatur waktu semoga dia sudah terbang ke Indonesia sebelum Juni tahun 2021 tambahnya Ram menyebut manajemen masih proses negosiasi kontrak dengan dua pemain asing lain kalau satu atau dua hari ini disetujui kami langsung diskusi jelas Ram begitu sepakat, diharap pemain asing tersebut bisa segera bertolak ke Indonesia dan bergabung dengan Persebaya apalagi waktu persiapan semakin metet karena Liga 1 2021 akan bergulir mulai awal Juli tahun 2021 kami sudah bicara dengan tim pelatih, diharap semua pemain asing itu sudah bergabung tim pada pekan ke-2 Juni tahun 2021 terang Ramsur Rahman ya jadi kita sudah dari tim pelatih, Pus Aci terutama, tim pada hari ini sudah merekomendasikan 4 nama ya nanti rencananya akan kita sudah oke semua, dua akan datang jadi nanti dua itu kita harapkan akhir Mei sudah ada di sini, sudah bergabung dengan tim pelatih kalau memang apa, harus ada proses dokumen-dokumen itu yang harus kita inekan sama kenapa dua dulu itu, kita juga sambil melihat ini, kepastian regulasi soal pemain asing karena kan ada wajahnya 3, 2, 1 atau tetap 4 dengan 3, 1 jadi ini kita pastikan dulu yang dua, nanti yang dua lagi akan kita lihat perkembangan apakah didatangkan lebih awal atau kita nunggu keputusan dari Kongres PSSU belum pernah, jadi sesuai yang disampaikan Pus Aci kemarin ini pemain baru, belum pernah berkarir di Asia Tenggara, belum pernah bermain di Indonesia eh, ya di Indonesia, jadi pure pilihan dari pelatih dan kita dari manajemen tinggal melindah lanjut posisinya apa aja kalau belum? yang pasti salah satunya penyerah karena memang hasil evaluasi di Biala Menpora itu memang penyerah kalau yang lainnya ya, 4 itu posisinya dari tim pelatih ada di semua lini ada di belakang, tengah, sama depan itu dua itu Asia semua, Asia satu, non-Asia atau non-Asia semua? salah satunya Asia salah satunya Asia negaranya belum, di Indonesia belum ya selamat menikmati selamat menikmati